Intro Disebut wanita super hebat dan sabar Walau suami diduga selingkuh Ternyata Ayu Dewi mempertahankan rumah tangga Selain karena anak juga karena pesan Almarhumah ibunya sendiri Pengakuan Deniz Caryesta Telah berselingkuh dengan suami orang Yang diduga kuat adalah RD Alias Regidatau Begitu mengembohkan publik Sudah secara gambelang Deniz membongkar sejauh mana mereka berhubungan Bahkan selama 4 tahun lamanya Sampai melakukan hubungan suami istri Berkali-kali Menurut pengakuan Deniz langsung Namun Apa yang membuat Ayu Dewi begitu sabar dan kuat Banyak netizen yang memboji kekuatan Ayu Dewi Terhadap suaminya itu Bahkan di saat diterpah isu miring Ayu Dewi kerap menunjukkan kemesraan Bersama sang suami Ternyata Selain mempertahankan rumah tangga karena anak Juga karena nasihat dari Almarhum ibunya Ayu Dewi Yang pernah diberikan langsung kepada Ayu beberapa tahun lalu sebelum meninggal Agar baik-baik dengan suami dalam menjalani rumah tangga apapun yang terjadi Ibu tidak mengharapkan apa-apa dari Ayu Ibu harus berayu rukun sama suami Sayang sama anak Dan jangan memikirkan terlalu banyak mengenai orang tua Kita berdua Ibu sama bapak sudah cukup Dapat kasih sayang dari Ayu Jadi kalau apa-apa itu pikirin suami Anak dan rumah tangga Jadi Ibu selalu mendoakan Nggak kurang-kurang ibu mendoakan Supaya Ayu selalu bilang wah tangga syakinah mawadah baruhma Jadi jangan memikirkan lebih-lebih dari itu Ibu nggak mengharapkan apa-apa dari kamu ya Ya Ayu Dewi adalah anak satu-satunya Begitu menyayangi sosok orang tua, ayah dan ibunya Bahkan Ayu Dewi begitu sedih ketika bercerita mengenai almarhumah ibunya Wah Adepin Itu nggak pernah kerasa berat gitu Apapun itu gitu Tapi begitu ibu nggak ada Bahkan masalah kecil pun rasanya jadi gimana gitu Jadi aku tuh merasa kayak Dia selamanya nguatin aku tuh doanya ibu gitu Mungkinkah alasan nasihat itu yang membuat Ayu tegar Dan mempertahankan rumah tangganya dengan Regi Walau sudah diterpah isu miring Nah akankah Regi Datau merasa menyesal dengan perbuatannya Akankah Regi Datau merasa bersalah ketika dia melihat momen ini Bahkan ibu Ayu Dewi sendiri pernah berpesan Tetap lah berbuat baik pada suami Tapi keduga Regi menyakiti perasaan Ayu Dewi Sementara itu Dennis yang sudah membongkar Aibnya sendiri Mengaku siap menanggung semua konsekuensinya Termasuk hinaan dan hujatan dari netizen Justru menurut Dennis ini adalah jalan terbaik agar dia bisa lepas dari RD Dan RD berhenti mengganggu dirinya Karena jika ini diteruskan justru akan membuat semakin buruk Justru Dennis membuka ini biar RD stop melanjutkan ini dan menghubungi dirinya Dan dia bisa berhenti berselingkuh dengan perempuan manapun Dan agar kembali ke anak dan istrinya Ungkap Dennis Ini adalah pengolpangan Kira konsekuensinya enak Pasti gak bagus dan gue gak peduli Nama gue jolet Yang penting rasa bersalah gue Mendingan Karena melihat mereka bahagia sekarang Dan gue seneng melihat mereka bahagia Kenapa saya tanyain Untuk Itu ibaratnya kayak kurangkan dapat hidaya ya Kenapa saya tanyain itu Untuk menjadi contoh-contoh di uang sana Jadi untuk jadi kurangkan itu Memang sudah bagus dan dosa dan sesat Dan seperti ada di lingkaran setan Kenapa gue kontenin Itu untuk mencegah juga gue kembali menjadi berakil lagi Biar laki orang yang kalau misalnya deketin itu takut gue kontenin Iya kan Emang gue gak mau lagi ya Kalau cukup gue ketahuan dan gue minta maaf Dan itu dan gue kerasa sangat berdosa Kenapa kemulihan itu Gue usiakan Memasukin konten Itu bukan buka aib Menurut gue Aib itu adalah sesuatu Yang masih lu jalankan di belakang Tapi di depannya lu tuh sosok bahaya di kamera Terus di belakangnya lu masih jahat sama orang Masih rapor Masih jalankan Kan banyak yang kayak gitu Emang enggak gue jujur Tapi gue berjanji sama adik sisi Dan di dunia-dunia Tidak akan mengurangi dari dosa itu Karena gue sudah menalami Ini hubungan per tahun Dan seperti ini Parasetan Dan itu sepantasnya disudahi Dan supaya tidak ada di dalam Bagi dua buah pihak Biar kita sama-sama enak Pokoknya Pokoknya Ya Buat siapapun pelakor di Indonesia ini ya Kalau lu udah ditolak sama laki orang Gak usah lu ngamuk-ngamuk Di media sosial Gak usah pula Pakai alasan Biar itu laki tobat Lu kayak netizen deh Nyuruh-nyuruh orang tobat Tidak dibenarkan Untuk semua pelakor Kalau udah Ngambil uangnya Gak usah juga ngambil Lakinya Paham ya Ini untuk semua pelakor ya Di Indonesia Pada tahu diri Lu itu melakukannya Pertama suka sama suka Kenapa sekarang dibongkar-bongkar Begitu Lu bongkar aja Jangan aib lu yang lain Jangan aib Jadi pelakor lu bongkar-bongkar Tolong Ada harga diri Udah gak punya harga diri Makin gak punya harga diri Jiwa-jiwa pecun tuh Pelakor itu jiwa-jiwa pecun Kadang-kadang Mau dapetin duitnya Tapi Gak tahu diri Mau dapetin juga lakinya Pokoknya gue cuma bisa bilang Begini ya netizen ya Kalau lu Yang nonton ini ya 5 ribu orang yang nonton Salah satunya pelakor Gue cuma kasih tahu Buat kalian ya Kalau lu Jadi sepenuh naki orang Yaudah Jangan lu juga ingin memiliki dirinya Seutuhnya Lu gasak aja hartanya Paham Jangan lu hancurkan keluarganya Jangan lu permalukan anaknya Anaknya gak ada urusan Istrinya juga gak ada urusan Jadi buat para pelakor di Indonesia Sadar diri Yang pada kayak anjing Gue ini udah sering dilakorin Tahu gak Sama perempuan haram jadah Jadi gue paling benci Sama yang namanya pelakor Benci banget Boleh gak sih ada Ada hukuman gitu Buat pelakor gitu Buat pelakor gitu selamat menikmati selamat menikmati